Bai Hua Vofa adalah Dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Mas Teru Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya Di dalam Bai Hua Vofa, kita bisa memahami teori Dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita Silahkan menonton Bai Hua Vofa Masa Dulu Bai Hua Vofa, Kuangpo Chiangco, Episode 69 Pembinaan yang menderita, menyadari kebenaran sejati Dalam membina diri Ada istilah membina diri dengan ajaran kesadaran Ada juga cara membina diri lainnya yaitu ajaran pembinaan dengan penderitaan Ajaran pembinaan dengan penderitaan juga termasuk membina diri Ajaran kesadaran juga termasuk membina diri Seperti kalian sekarang harus membina diri dengan penderitaan dan kesadaran Apa artinya? Itu artinya kalian harus berkorban Seperti mengelap lantai, membersihkan apel, membuat kebajikan Kalian juga harus tersadarkan dengan cara belajar Bai Hua Vofa dan Dharma Dengan demikian, kalian baru bisa benar-benar tersadarkan Ada orang yang menggunakan ajaran pembinaan penderitaan untuk membina diri Setelah menderita, mereka baru mendapatkan pencerahan Mengetahui sumber asalnya Dan memahami penderitaan kehidupan manusia Empat kebenaran mulia Ada penderitaan Sebab penderitaan lenyapnya penderitaan Dikarenakan Anda menjalankan ajaran pembinaan penderitaan Maka Anda juga akan mendapatkan kebenaran dan tersadarkan Dalam empat kebenaran mulia ada penderitaan Sebab penderitaan lenyapnya penderitaan Dan jalan berunsur delapan menuju akhir penderitaan Penderitaan artinya mengendalkan penderitaanmu untuk membina diri Saat Anda menderita Bukankah Anda merasa kehidupan ini sangat menderita? Saat manusia sangat menderita Bukankah kalian ingin terbebaskan? Saat Anda merasa sangat menderita Bukankah kalian tidak ingin turun ke alam manusia lagi? Saat kalian sakit Bukankah kalian akan membayangkan untuk tidak sakit menderita lagi Setelah penyakit Anda sembuh? Apakah saat penyakit mag Anda kambuh? Anda menderita Tapi mengapa Anda tidak memikirkannya? Saat Anda sedamakan Kita harus menggunakan sebuah pencerahan Untuk mengubah pemikiran kita Terkadang saat Anda menaati sila dengan menderita Menjalankan pembinaan penderitaan Dan tenang juga termasuk sebuah cara Ada orang yang membina diri Tapi dia tidak berdana apapun Dia juga tidak melakukan hal lain apapun Dia hanya menderita Dia terus mengelap lantai di vihara Lalu menyapu dan membantu orang lain Jika dia selalu mengerjakan sesuatu dengan teliti Dia juga bisa tersadarkan Setidaknya Dia tahu Bahwa tidak ada hal yang perlu direbutkan di dunia ini Orang yang telah banyak menderita Tidak akan berebutan lagi Dia tahu Bahwa semakin seseorang makin kaya Maka orang itu akan ingin lebih kaya lagi Bukankah orang yang semakin kaya Dia akan lebih ingin memakai lebih banyak baju dan rumah Sedangkan Orang yang menderita tidak mampu membelinya Dia tidak akan berpikir untuk memperluaskannya Itu juga termasuk cara pembinaan diri Dengan cara berhemat dan menderita Anda juga akan berhasil dalam pembinaan diri Jangan membuang-buang berkah duniawi Dan moralitas kita sendiri Saat balasan berkah sudah habis Semua itu akan menghilang Berkah juga bisa habis Ada orang berkata Anda memiliki banyak berkah Tapi saat berkamu sudah habis Semua itu akan menghilang Pikiran kita harus tenang Bagaikan air Dan pikiran kita harus seimbang juga Master tanya pada kalian Jika ada orang bertanya pada kalian Bagaimana dengan dia Jika Anda mendengar Ada orang yang kaya dan memenangkan loteri Bagaimana kalian menangkapinya Itu juga melambangkan hati kalian Jika Anda merasa sial sekali Mengapa saya tidak ada Sebenarnya saya juga bisa Orang ini tidak berhasil dalam pembinaan diri Jika Anda tidak merasakan apapun Saat Anda melihat ada orang kaya Itu berarti tingkat pembinaan dirimu sangat tinggi Jika Anda merasa Dia memiliki berkahnya sendiri Kita memiliki berkah kita masing-masing Itu adalah pertanda orang membina diri Jika Anda tidak merasakan apapun Saat melihat ada orang yang sangat bahagia Itu artinya Anda telah tersadarkan Banyak orang yang pikirannya bagaikan cermin Artinya pikirannya bagaikan cermin Yang mencerminkan dirinya sendiri Saat ada orang yang mengatakan sesuatu tentang dirimu Anda bisa melihat Apakah kalian telah berbuat salah atau tidak Saat ada orang yang melakukan sesuatu hal Anda akan membantingkan dirimu sendiri Dengan orang lain Apakah saya pernah berkorban Pikiran orang semacam ini Bagaikan cermin Cermin ini ada di pikiran kalian Master sering berkata Bahwa pikiran kalian Bagaikan cermin Saat kalian menghadap kaca tersebut Kepada kejahatan Maka pikiran kalian akan ada bibit kejahatan Saat kalian menghadap kaca tersebut kepada kebaikan Di alam manusia Maka pikiran kalian akan ada bibit kebajikan Jika ada orang mengira dirinya sangat pintar Maka dia akan membina ajaran kesadaran Ajaran kesadaran tidaklah mudah Manusia yang tercerahkan bukanlah hal yang mudah Bukanlah hal yang mudah jika anda ingin berpikir dengan jernih Membina diri dengan ajaran kesadaran Kalian harus ingat Semua itu ada rintangan marah Saat seseorang merasa dirinya sangat tercerahkan Maka rintangan marah telah datang Coba bayangkan Ada banyak anak muda Yang merasa dirinya sangat pintar Dan berkemampuan Master beritahu kalian Mereka tidak akan mau menerima Perintikan orang lain Jika orang tersebut sombong Maka rintangan marah akan datang Dia merasa pemahamannya terhadap Dharma sangat mendalam Jika demikian Rintangan marah akan datang Jika saatnya tiba Kedisiplinanmu terhadap Sila Akan menjadi semakin berkurang Mengapa demikian? Karena anda merasa Bahwa orang yang tersadarkan Tidak perlu menaati Sila Jika seseorang merasa dirinya sangat pintar Bukankah dia tidak mau menaati Sila lagi? Mereka mengira Orang yang menaati Sila adalah orang yang bodoh Master berikan satu contoh lagi ya Seseorang yang merasa Dia tidak pernah mabuk saat minum beer Apakah dia bisa mengontrol Jumlah konsumsi birnya? Bukankah dia akan terus meminumnya? Jika seseorang tidak mengetahui Jumlah konsumsi birnya sendiri Apakah dia bisa menaati Sila? Saya tidak akan mabuk Jika hanya meminum segelas saja Dia merasa Bahwa dia memahami segala Dharma Maka selanjutnya Dia akan menggunakan Dharma sembarangan Jadi kedisiplinan dia Pada Sila akan menjadi semakin sedikit Kesombongan Akan mudah menjerumuskan manusia Jelas-jelas itu pikiran dan padangan sesat manusia Tapi banyak orang yang mengira Itu adalah petunjuk Yang diberikan oleh bodhisattva padanya Apakah ada orang semacam ini? Apakah kalian tidak pernah bertemu Dengan orang semacam ini? Banyak orang Yang ingin mempertahankan gengsinya di sekitar kita Saya harus mempertahankan Gengsi saya Sebelum dia berlutut untuk menyembah bodhisattva Dia berkata Pusat Berikanlah saya petunjuk Pusat telah memberitahu saya Sebenarnya itu adalah hasil pemikiranmu sendiri Kapan Pusat memberitahumu? Saat Anda berkata Saya sembayang hari ini Dan membantu orang lain untuk memasang altar Pusat Lindungilah saya Sebenarnya dia telah lama memikirkannya Sebelum dia mendirikan altar Ada salah satu anggota keluarganya Yang tidak makan vegetarian Apakah dia bisa memasangnya? Dia telah melupakannya Padahal Baru diingatkan tadi pagi Lalu Saat dia sembayang kepada Buddha Dia mengingat perkataan tersebut Pusat Berikanlah saya petunjuk Apakah rumah mereka bisa didirikan altar? Karena ada anggota keluarganya yang masih belum vegetarian Apakah itu perkataan pusat Atau hasil pemikirannya sendiri? Membina diri Harus mengkombinasikan ajaran pembinaan penderitaan Kita tidak boleh hanya mengandalkan kesadaran saja Dia merasa dirinya sangat pintar Apa itu ajaran membina diri dengan menderita? Jika Anda hebat Mengkukkan badanmu dan menggelap lantai Anda menyikat kamar mandi Yang dimana Orang lain tidak rela melakukannya Coba kalian perhatikan Para sesiung kita Ada banyak membina ajaran membina diri dengan menderita Tujuan belajar by Hovofa adalah Agar kita Tersadarkan Ada di antara kalian yang membina diri yang berkata Saya sudah lama membina diri Jadi saya tidak perlu membina ajaran membina diri dengan menderita lagi Apakah ajaran membina diri secara menderita penting? Apakah kalian mengira Kalian tidak melakukan apa-apa di rumah? Jika Anda sedikit menderita di rumah Bukankah keluarga kalian akan lebih harmonis? Apakah seorang wanita bisa santai saja? Siapa yang menyukai wanita yang hanya ingin santai saja? Meskipun Anda memiliki suami yang menghasilkan banyak uang Dan Anda sangat berkemampuan Apakah Anda tidak perlu mengerjakan apapun setelah tiba ke rumah? Masih ada satu hal di ajaran membina diri dengan menderita Yaitu Disiplin menaati sila Bukankah menaati sila itu menderita? Kita tidak boleh memakan sesuatu yang boleh kita makan Kita tidak boleh melihat sesuatu yang boleh kita lihat Terkadang kalian merasa menderitakan Kalian tidak bisa merokok lagi Bagi yang pernah merokok Kalian tidak bisa minum bed lagi Bagi yang pernah Kalian tidak bisa mengkonsumsi makanan non-vegetarian lagi Bagi yang pernah Bukankah menaati sila itu menderita? Menaati sila secara ketat Membaca parita Dan melepaskan malah hidup Untuk menyingkirkan rintangan Itu semua termasuk ajaran membina diri dengan menderita Pikiran yang tenang Mengapa pihak kuil selalu menyuruh Liksu Junior untuk terus melakukan banyak hal? Bukankah saat manusia mengerjakan sesuatu Pikirannya akan berkurang? Jika manusia mengerjakan sesuatu secara fokus Bukankah pikiran kacaunya akan berkurang? Orang yang menjalani ajaran membina diri dengan menderita Dan pikiran tenang Baru bisa terlahir di alam sukafati Kita tidak boleh berpikir ke sana dan kemari Mencapai pencerahan sempurna Perlu mengandalkan kesadaran Jika Anda ingin menjadi Buddha Maka Anda harus mengandalkan kesadaran Tapi ajaran membina diri dengan menderita Jika tidak ada pembinaan yang baik Dari mana datangnya kesadaran Ada lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan Di alam manusia ini Meskipun kalian bisa hidup Sampai umur 70 Sampai 80an tahun Mungkin di umur 50 tahun Kalian sudah menderita Umur 30 adalah umur kebahagiaan Itu dibagi menjadi setengah Dan sudah termasuk kurang Kalian pasti tahu Jika memikirkannya Saya akan menghitung mundur Dari satu minggu yang lalu Jika Anda adalah orang yang bekerja Dan libur di akhir pekan Hari Senin hingga Jumat Adalah penderitaankan Sabtu dan Minggu itu bahagia Bahagia Meski sesuatu yang dikerjakan di rumah Lebih banyak daripada di kantor Tapi itu tidak dibatasi Dan tidak ada tekanan untuk mengerjakannya Apakah kebahagiaan atau penderitaan yang lebih banyak? Ada banyak orang memiliki fobia hari Senin Di minggu malam Ada banyak orang yang tidur awal di minggu malam Mereka takut untuk bangun Untuk bekerja di hari Senin Saya berharap kalian paham Untuk bisa mengendalikan napsu keinginan Pancaskanda Akan mendatangkan berbagai napsu keinginan Untuk menggodamu Ada sesuatu yang indah untuk dilihatkan Apakah kalian masih boleh melihat Sesuatu yang buruk di internet? Apakah kalian masih boleh mendengarkan Pujian dan suara alunan yang indah? Ketika Anda mencium sesuatu dan berkata Wagi sekali Anda ingin meminum kopi di pagi hari Anda mencium aroma teh Sebelum makan Hidung kalian sudah menikmati aroma bernikmat Kalian tidak tahu Aroma masakan bibi yang sedang dimasak itu Sebenarnya Itu adalah waktu ternikmat bagi hidung Kalian tidak bisa memakannya Padahal Saat kalian memakannya Kalian merasa biasa saja Dan itu hanyalah aroma Tapi saat baru dimasak Anda sangat ingin memakannya Sebenarnya itu adalah waktu ternikmat bagi hidung Tidakmu ingin mencicipi makanan yang enak Mata kalian ingin melihat sesuatu yang indah Kalian ingin mendengarkan suara yang merdu Seorang pria sangat ingin mendengarkan seorang wanita berbicara Yang awalnya wanita tersebut sangat berisik Namun ketika dia melihat seorang pria keluar Mereka sangat gembira Itu adalah godaan manusia Pikiran akan membuatmu menculkan Napsu keinginan Saya ingin membeli rumah yang lebih bagus Saya ingin membeli mobil yang lebih bagus Saya ingin ini dan itu Napsu keinginan yang tak terhentikan Akan menggodamu Praktisi Buddhis Tidak boleh memiliki napsu keinginan Dimana semua itu muncul Baju Makanan Tempat tinggal Dan transportasi Kita tidak terlalu mementingkan penampilan baju kita Cukup pakai pakaian yang biasa saja sudah cukup Kita tidak terlalu mementingkan makanan yang hendak kita makan Kita tidak terlalu mementingkan tempat tinggal Bukankah itu hanya ada dua kasur Asalkan sampai saja sudah cukup Tidak peduli Mobil apapun Asalkan itu berjumlah empat roda Jalan kaki juga tidak apa-apa Jika Anda tidak ada permintaan Maka Anda sedang membina diri Pakailah pakaian yang sederhana Asalkan itu bisa melindungi badan kita dari kedinginan saja Sudah cukup Jangan terlalu menitik beratkan pada makanan Asalkan ia bisa mengenjangkan perut saja Sudah cukup Senantiasalah berkata Kurangin makan dan jangan seraka Tapi ada yang malah makan Lagi saat ia sudah kenyang Saat ada orang yang mengadakan pesta Lalu ada orang yang memanggilnya Apa yang Anda lakukan tadi? Ketika dia hendak pergi Dia mengambil beberapa makanan Mulutnya masih mengunyah Dan tangannya masih memegang beberapa makanan Lalu ada orang yang memanggilnya untuk mengurus suatu hal Janganlah seraka Cukup dan kenyang adalah kesempurnaan Tinggal di tempat sederhana adalah kesadaran Kesederhanaan bisa membuat manusia sadar Karena orang yang sederhana bisa memunculkan rasa bersyukur Semoga kalian membina diri dengan sungguh-sungguh Kalian harus berhasil membina diri di dalam kehidupan ini Memutuskan rekarnasi untuk selamanya Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bayho Vova Master Lujun Hong Bergembira dalam Dharma bersama Dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh Terima kasih telah menonton